Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du Pemirsa sekalian Yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diriwayatkan bahwa Jaman rasulullah salallahu alaihi salam Pernah ada seorang badwi Yang dia hadir di masjid Dengan membawa pendaraan unta Lalu unta ini dilepas begitu saja oleh orang badwi tadi Ditinggal masuk menuju masjid Ketika rasulullah salallahu alaihi salam melihat ini Maka beliau mengatakan Kenapa tidak engkau ikat punta kamu Lalu badwi tadi menjawab bahwa Saya tawakkal berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kemudian rasulullah menyatakan Ikatlah dulu dia unta itu Baru kamu berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini kejadian yang pertama Kejadian yang kedua Ini terjadi pada zaman Imam Ahmad bin Hamal Ada seorang pemuda Yang dia ini tidak mau bekerja Seperti teman-temannya yang lain Dia hanya ke masjid, sholat, iktikaf, ibadah mahtohid Tapi tidak mau bekerja mencari nafkah Yang masa bodoh terhadap hidup Lalu ketika ditanya oleh Imam Ahmad Kenapa saudaraku engkau kok berbuat seperti itu Kemudian kemudian tadi menyatakan Wahai Imam Ahmad Saya ini pernah Membaca hadisnya Rasulullah salallahu alaihi salam Lalu dia baca hadisnya Lalu anakum tawakkaluna alallah haqqo tawakkulihi Larozakokum kamayar zukut toiro Taddu himason wataruhu fiton Apabila kamu bertawakkal Berserah diri kepada Allah Dengan sebenar-benarnya tawakkal Hakko tawakkulihi Larozakokum Maka sungguh Allah akan memberi rizki kepada kamu Kamayar zukut toiro Sebagaimana halnya Allah telah memberi rizki kepada toir Toir itu burung Taddu himason Dia pergi dalam keadaan lapar Wataruhu fitonan Dan dia kembali sudah kenyang Maka pemuda tadi mengatakan Ya Imam Ahmad Saya bertawakkal kepada zat yang memberi makan burung ini Nanti kenyang sendiri Jadi dia berpendapat Tidak usah mencari lah Nanti kalau Allah mengendaki Kaya ya Kaya sendiri Tidak usah berusaha kemana-mana Kalau nanti Allah mengendaki Ya cukup sendiri Seperti burung tadi Kenyang sendiri Lalu Imam Ahmad mengatakan Sudaraku Kamu kurang tepat dalam memahami hadis ini Coba kamu lihat Rasul mengatakan Burung itu pergi dalam keadaan lapar Lalu kembali sudah kenyang Lihat Ingat Burung itu pergi Jadi ada aktivitas pergi Baru pulangnya Kenyang Perginya si burung ini kira-kira apa? Pasti dia berusaha mencari rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa sekalian Rahimahkumullah Ini menunjukkan bahwa Tawakkal itu Tidak cukup hanya berserah diri dan masa bodoh Tetapi harus diikuti dengan Usaha yang sungguh-sungguh Apa sih Tawakkal itu? Kalau di bukunya Ustadz Yunahar itu Tawakkal adalah Membebaskan hati Dari segala ketergantungan Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menyerahkan sepenuhnya Keputusan itu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Tawakkal Tapi Tawakkal harus diikuti dengan ikhtiar Ingin kaya Berusaha dengan sungguh-sungguh Sekuat tenaga Lalu menyerahkan segala keputusannya pada Allah Insya Allah diberi kaya Mau pandai Belajar yang sungguh-sungguh Lalu menyerahkan sepenuhnya pada Allah Insya Allah Ini mungkin ada yang komentar Pak kalau begitu Tidak usah Tawakkal juga bisa Pak Orang kalau bekerja sungguh-sungguh itu Pasti nanti kaya Orang kalau belajar sungguh-sungguh ya Pasti pandai Enggak usah berserah diri pada Allah saja Pandai menyesal belajar sungguh-sungguh Begini saudara Ikhtiarnya sama Belum tentu hasilnya sama Contoh Di rumah saudara Di kampung saudara Ada dua orang kakak beradik Kena covid semua Misalnya Stadium sakitnya sama Dua-duanya dibawa ke PKU Muhammadiyah Bantul Pakai mobil yang sama Yang ngantar juga sama Diterima oleh petugas yang sama Diberi obat yang sama Ditangani oleh dokter yang sama Dikasih minum Makan Semuanya sama Diperlakukan sama persis dua-duanya Setelah sepuluh hari berlalu Yang satu Alhamdulillah sehat Yang satu Innalillahi meninggalki Mungkin tidak Mungkin Padahal semua sama Ini pasti orang yang bilang Tadi protes Wah itu gak beres tuh Kalau sehat harusnya sehat semua itu Kalau mati harusnya mati semua Yang mengharuskan siapa Yang mengharuskan siapa Yang berak bilang Harus begini Ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka mari kita Berikhtiar semaksimal mungkin Baru kemudian Menyerahkan segala sesuatunya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sampai kita Memahami tawakal Masa bodoh Hanya karena kita Malas bekerja Lalu kita mengatakan Sudahlah Berserah diri pada Allah Itu orang lo pro Bukan orang tawakal Semoga kita Bisa bertawakal dengan benar Sehingga insya Allah Dicintai oleh Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih